Hanya saya Mereka menghati Lalu yang tepat Selama Teraman Tengah hatiku oke teman-teman kalau disini kita udah buka aplikasi CapCut klik aja proyek baru pilih foto di bagian foto kalian bisa tambahin satu foto secara random ataupun foto yang udah kalian siapin sebelumnya aku pilih dulu fotonya guys kalau udah kalian klik dan klik tambah di bagian bawah lalu kalian klik akhiran dan pilih hapus yang di bagian bawah setelah itu di bagian bawah pilih menu format pilih yang 9 banding 16 untuk formatnya kalau udah kebetulan disini foto aku nggak sama nih guys kayak ukuran format jadi bisa kalian samain aja dengan cara kalian klik foto kalian geser di bagian bawah klik menu edit pilih pangkas pilih yang 9 banding 16 klik tanda centang dan di zoom aja nah guys kalau foto kalian sama kayak kanvas enggak perlu kalian atur lagi ya guys kalau udah di depan kita klik di bawah foto ini ada tulisan tambahkan audio klik di ekstrak klik lagu mentahannya klik import suara saja nanti untuk link download video mentahannya ataupun sound mentahannya bakalan aku taruh di deskripsi jadi nanti ada link tinggal kalian klik aja lanjut kalau udah klik foto kalian tarik aja durasinya sampai ke akhir durasi lagu mentahannya ataupun sound mentahannya langkah selanjutnya kalau udah di bagian ini klik kembali dan klik kembali kita klik foto kita kita geser di bagian bawah pilih menu filter disini kita cari yang namanya retro dan pilih yang VHS aku pakai yang VHS satu ya guys kalau udah klik tanda centang aku atur kontrasnya jadi 100 kalau kalian sesuaiin aja sama foto asli kalian kalau udah klik kembali kita klik efek di bagian bawah pilih efek video geser kita pilih yang dasar lanjut kalau udah kita pilih yang dasar kita Scroll kebawah Hai disini kita cari yang namanya bentar ya guys nah gerakan blur guys kalau udah kalian klik tanda centang tarik dulu durasinya sampai klik ke akhir durasi sound mentahan dan foto lanjut klik kembali klik lagi efek video Scroll ke bawah kalian pilih yang namanya vignette nah kalau udah klik tanda centang dan tarik lagi durasinya sampai ke akhir oh ya teman-teman untuk yang berakan kabur tadi bisa kalian atur juga klik aja sesuaikan nah horizontalnya bisa kalian atur untuk ngeblurnya kayak gitu guys dan intensitasnya juga bisa kalian sesuaiin aja nah kayak gini kalau udah kita centang dan klik kembali kalau udah kita kedepan ini tarik lagi sampai kedepannya guys kurang tarik kayaknya nah kalau udah sorry salah klik klik lagi efek video di bagian ini kita cari retro nah kalau kalian udah klik retro ini kita Scroll ke bawah kalau udah di Scroll kebawah kita pilih yang namanya film bergetar kalau udah klik tanda centang klik dulu sesuaikan filternya enggak pakai teksturnya juga pakai 24 aja kecepatannya aku turunin menjadi 0 intensitas aku jadiin 22 kebisingan 15 klik tanda centang tarik juga durasinya sampai ke akhir durasi video mentanda dan foto nah teman-teman ini udah selesai untuk tutorialnya oke langsung aja simpan klik yang di atas yang ada tulisan 1080p volume resolusi dan tingkat bingkai ada tanda panah diklik aja di sini ada tulisan lagi mengeksplor nantinya langsung tersimpan di galeri kalian Oke guys sekian tutorialnya sorry kalau misalkan ada salah-salah kata jangan lupa klik tombol subscribe di channelnya di kanan-kan like comment serta share videonya thanks for watching see you next video bye bye